Selamat malam, Direktur Utama Lion Air, Edward Sirait, pastikan ketiga kru Lion Air yang dicokok BNN pernah jalani pemeriksaan urin. Namun saat itu tidak ditemukan indikasi menggunakan narkoba. Edward juga menyatakan ketiga orang yang ditangkap bukan karyawan Lion Air. Pramugari dan pramugara sudah dipecat dari Lion Air karena kerap bolos saat jadwal terbang. Dari hasil pemeriksaan polisi, kru Lion Air yang dicokok BNN Sabtu lalu telah mengkonsumsi narkoba dalam waktu lama. Kopilot SH telah menggunakan narkoba selama satu tahun, sedangkan pramugara MT dan pramugari SR menggunakan sabu selama dua tahun. Namun Direktur Lion Air, Edward Sirait, menolak mereka disebut karyawan Lion Air. Kopilot SH disebut masih bersatus calon penerbang yang tengah menjalani pelatihan, belum bersatus karyawan Lion Air. Itu kita evaluasi seperti MT, MT itu punya masalah dan sudah kita proses untuk diberhentikan sebelum kejadian. Begitu juga S. Lion Air juga mengaku telah melakukan usaha pencegahan. Maskapai mengecek urin dan darah pegawai secara acak seminggu sekali. Pengecekan acak menjadi celah bagi kru untuk dapat berpesta sabu secara bebas. Di apartemen Aeropolis Neglasari, Tangerang, Banten inilah SH, MT, SR dan seorang ibu rumah tangga dicokok BNN. Apartemen berada tak jauh dari bandara Soekarno-Hatta. Mayoritas penghuni kerumah skapai penerbangan. Kita tes urin, kita cek risk, kita koordinasi dengan para maskapai terus penerbangan itu bagaimana caranya. Kalau mereka punya target jadwal 6 bulan, kita buat ini anudarakan. Gak mau kita, kalau perlu dia mau terbang, stop, tes urin. Ketiga orang yang terkait Lion Air terjaring saat petugas BNN dan Polres Metro Tangerang menggelar razia. Saat itu petugas juga melakukan tes urin terhadap seluruh penghuni apartemen. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Sampai jumpa di video selanjutnya.